Warga digegerkan dengan kemunculan lumpur air panas di Nagari Gangguhilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada Jumat 25 Februari 2022. Kemunculan lumpur itu terjadi setelah gempa bumi yang berkekuatan 6,2 sekaliger berpusat di Pasaman Barat. Dikutip dari tribunpadang.com pada Jumat 25 Februari 2022, lumpur air panas itu muncul di dua lokasi sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, yakni di tengah jalan dan lantai pos Yandu yang terletak di kawasan Nagari Gangguhilia. Kapolsek Bonjol Ibtu Yeni Brando menerangkan dugaan sementara kemunculan lumpur panas itu karena gempa yang berpusat di Pasaman Barat. Guncangan gempa tersebut membuat gesekan sehingga berimbas pada aktifnya Gunung Pasaman. Yeni menerangkan kondisi terkini aliran lumpur itu sudah berkurang sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yeni mengaku telah meninjau langsung ke lokasi. Dalam peninjauan lokasi tersebut hadir pula Camat Bonjol dan Wali Nagari setempat. Sebagai mana informasi sebelumnya terjadi dua kali gempa yang berpusat di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Berdasarkan data BMKG, gempa pertama bermagnitudo 5,2 terjadi sekira pukul 8.35 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada 18 km timur laut dari Pasaman Barat dan berkedalaman 10 km. Sedangkan gempa kedua bermagnitudo 6,2 terjadi hanya berselang 4 menit, tepatnya pada pukul 8.39 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa kedua berada 17 km timur laut dari Pasaman Barat dan berkedalaman 10 km. Kedua gempa tersebut dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Kedua gempa tersebut dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Sumatera Barat, Sumatera Barat, Sumatera Barat, Sumatera Barat. Kedua gempa tersebut dari Pasaman Barat, Sumatera 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 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!